Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Polres Sukuharjo menyalurkan bantuan gerubak kepada para berdakang KK5 berkolaborasi dengan Basnas. Kegiatan ini untuk mendukung usaha mikro kecil menengah atau UMKM, antara lain berdagang bakmi, bakso, maupun angkringan. Kapolres Sukuharjo AKBP Wahyuni Brostiawan berharap, bantuan ini dapat bermanfaat guna mendukung UMKM di Sukuharjo. Muslet itu bersama-sama kita kumpulir melalui UBZ Korea Sukuharjo, menyalurkan atau membayarkan zakat kita melalui Basnas. Bulan kemarin November terkumpul bulan pertama 16 juta sekian, dan bulan Desember ini terkumpul sebanyak 34 juta lebih. Mudah-mudahan kita harus dikomah untuk membayarkan zakat kita melalui Basnas Sukuharjo. Dan kemudian hari ini kita bekerjasama dengan Basnas untuk menyalurkan zakat-zakat tersebut kepada saudara-saudara kita, masyarakat Sukuharjo yang membutuhkan. Dan hari ini dibentukkan dalam kerupak, ya kerupak ada mie, bakso, mungkin ada kerupak Hik, tadi sebanyak 20 kerupak. Dan ini prestasi bagi Pak Pak Polres, karena satu-satunya baru pertama kali Polres di Indonesia yang menyeluruhkan secara resmi zakat-zakat tersebutnya dari akuta kepolisian ke Polres. Dan ini juga pentasarupan pertama. Kedepan kita memang ada rencana bekerjasama dengan Polres, dengan memberdayakan apa namanya jaringan Pak Binkam Timmas untuk menyaring informasi yang terkumpul di bawah, yaitu kalau ada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang pakai meskipun, yang membutuhkan biaya hidup, biaya kesehatan, faktor anak-anak yang memang terlantar, biaya pendidikan, itu contoh kalau bisa kita berikan ke masing-masing. Cawuran bantuan ini sesuai dengan pengajuan permohonan bantuan yang masuk dari masyarakat. Dari Soekwarjo, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Media Group Network.